Berita terbaru hari ini Netizen yang semula mendukung kini malah balik menghujat istri Sule itu dianggap keterlaluan bongkar aib terus Akhirnya, pengecara Natalie Holsker angkat suara Kabar Natalie Holsker menggugat cerai komedian Sule, Sutisna masih menjadi perbincangan panas netizen pada Sabtu 15 Juli 2022 Kebersamaan Natalie Holsker dan Sule sebagai suami istri disebut-sebut tak lama lagi bakal selesai setelah diduga banyak permasalahan berat di rumah tangga mereka Tidak hanya itu, kini fokus Natalie Holsker saat ini pun sudah bukan lagi kepada Sule Kini, Natalie mengalihkan fokusnya kepada sang anak, Azam dan juga adik-adik Natalie Hal itu dikatakan Natalie Holsker saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Uyakuya pada Rabu 13 Juli 2022 Adapun Natalie Holsker mengatakan setelah bercerai nanti ingin fokus menghidupi Azam dan adik-adiknya Selain itu, ia juga ingin segera move on dari Sule Move on, hadapi masa depan Bekerja kembali untuk menghidupi aku, Azam dan adik-adikku Ujar Natalie Holsker Meski menggugat cerai sang suami Natalie Holsker mengatakan tetap ingin berpisah secara baik-baik Karena nantinya anak kandungnya tersebut, Azam Andrian Sasutisna dan sang ayah dapat berhubungan baik Yang aku pikirkan itu, aku punya Azam Jadi, kita tidak boleh harus bermusuhan Apalagi sama kakak-kakaknya, itu tidak boleh Karena mau kita selesai pun, tapi kita punya Azam Jadi sampai kapanpun, kita akan bertemu terus lanjutnya Keputusannya untuk berpisah dengan Sule Sudah dibicarakan bersama Termasuk bagaimana nasib buah hati mereka nantinya Pernah, pernah ada omongan kayak gitu Hei, bicara berdua, ya aku menyerah Ya sudah, katanya Katanya Sule, kata perempuan berusia 29 tahun tersebut Sebelum menggugat cerai Natalie Holsker diketahui keluar dari kediamannya Sule Hal itu juga sudah diketahuinya oleh pelawak tersebut Sebelum aku keluar, sudah tahu Bahkan Akang bilang Nanti kalau kamu sudah urusin semuanya Langsung aja ke lawyer aku Nggak ditahan Ya sudah, katanya Lanjut Natalie Holsker Sementara itu, postingan terbaru Natalie Holsker di Instagram banjir komentar negatif Pada postingan itu, Natalie Holsker tampak berfoto bersama adik-adiknya Ada pun pada foto tersebut Tampak wajah kebahagiaan Natalie Holsker Seolah sedang tak mengalami masalah berat Love you guys Makasih adikku telah mengikuti pasang surutnya hidup aku selama ini Tanpa mengeluh BTW, adik-adik aku ini Masih underage ya Dan nggak akan aku kasih mereka tinggal sendiri Karena masih di atas tanggung jawab aku Pendidikan nomor satu Adik aku yang satu baru masuk kuliah Dan yang paling kecil baru masuk SMA Kita keluarga kecil yang hidup bahagia Karena oma kita jauh di Belanda Tulis Natalie Holsker Postingan tersebut pun langsung dikomentari banyak netizen Kebanyakan netizen meminta meskipun nanti jadi bercerai Natalie Holsker tetap istiqomah Menggunakan hijab dan tak meninggalkan agama Islam Namun tak sedikit juga yang justru memberikan kritik kepada Natalie Holsker Karena dianggap terlalu mengumbar masalah rumah tangga di Youtube Tidak hanya itu Natalie Holsker juga dianggap kekanak-kanakan Karena melakukan sindir-sindiran di media sosial Dan dianggap tak ada bedanya dengan Putri Delina Yang dianggap suka menyindir juga Semangat kakak Insya Allah Pasti ada jalan semangat Kata akun Murti Rahajeng Definisi kakak yang bertanggung jawab untuk adik-adiknya Cap Strong Kata akun Devina 29 VK Natalie Hijabnya jangan sampai dibuka ya Natalie cantik dan cocok berhijab Kata akun Nova Linda Edwil Ayo terus cari cuan dari Ngumbar Aib Keluarga Selamat Anda Ibu yang hebat Kata akun Anna Latifah Lebih bijak lagi bunda cantik naik level Tanpa harus nyindir atau menjatuhkan orang lain Kalau adik bunda tinggal sama bunda Ya mungkin tidak punya tempat lain Beda kalau anak yang sudah mandiri Walaupun masih di bawah umur Kalau sudah berpenghasilan Kenapa tidak atau tidak merugikan orang lain Bunda juga pernah muda kan Kata akun Ledot Stari 8193 Gak tinggal bareng keluarganya Sule juga kali WK 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 Emang gak sungkan ya Kata akun Vano WXYZ Saran mbak Natalie Kalau entah rumah tangga dengan orang lain lagi Jangan suka minggat Kalau ada problem rumah tangga Apalagi sampai Aib rumah tangga Jadi konsumsi publik Istri yang baik itu menutupi setiap Aib suaminya Saran aja Maaf kalau tersinggung Kata akun Zulfikar 7456 Putri Emang salah curhat di Youtube orang Tapi kalau dilihat-lihat Malah Natalinya yang suka Ngumbar-ngumbar rumah tangganya Datang ke podcast sana-sini Biar dapat pembelaan Dari dulu juga sering kabur awal nikah Ada kok di vlog iki Ultah bilang Bunda kalau ada masalah selesaiin sama ayah Jangan dipublik Ya kalian sebagai anaknya Gimana gak risih Emak tirinya bawa adik-adiknya Padahal rumah tuh tempat ternyaman Buat keluarganya dulu Sebelum iki putri Pindah rumah masing-masing Terus harusnya Natali tahu Kewajiban dia seorang istri Harus ngelayanin suaminya Ada juga kok Di vlog nge-prank Natali Yang mobilnya hilang Sule sendiri bilang Natali di rumah kerjanya Tidur terus Ya kan Adiknya juga udah gede ya Kerjalah Mandiri Pengawasan emang tetap Tapi gak harus tinggal di rumah kakak suaminya Terus Apakah Natali keluar rumah izin sama Sule? Mana ada suami yang ngizinin istrinya keluar rumah Apalagi ada masalah Pengalian isu cari kesalahan orang lain Sule juga pernah dikatain sama keluarga Natali Pas Natali kabur duluan Kata akun yang lainnya Di lain sisi Natali Holsker gugat cerai Sule lewat kuasa hukumnya Pengecara Natali Holsker lah Yang mengirimkan gugatan cerai Menurut keterangan yang tertulis di sistem informasi perkara pengadilan agama Cikarang Pengecara Natali Holsker adalah Mada Besar Surya Nah, pengecara Natali Holsker itu mengirimkan gugatan kepada Sule lewat aplikasi E-Code Panitra pengadilan agama Cikarang mengungkapkan Mada Besar Surya berkantor hukum di Kelapa Gading Jakarta Utara Dari penelusuran Mada Besar Surya baru diangkat sumpah menjadi advokat pada tahun 2020 Menurut dokumen asosiasi advokat peradi Mada Besar Surya diambil sumpahnya Atau mengucapkan janji advokat pada September 2020 Di pengadilan tinggi Bandung Pada cetatan peradi Mada Besar Surya mengantongi sertifikat ujian advokat 07-01026 Garing Peradi Strip Pupa Garing 9 Romami Garing 18 Apakah pengecara Natali Holsker itu baru 2 tahun beracara raya Dan mendampingi klien dalam perkara hukum Bagaimana menurut pendapat Anda?